Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Hashtag TV Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mendalam yakni tentang keyakinan bahwa manusia tercipta dari tanah Topik ini akan kita bahas dari dua perspektif utama yaitu perspektif Islam dan perspektif sains Jadi, simak terus video ini sampai selesai Orang-orang yang mengklaim bahwa Quran itu ilmiah cocok dengan sains sudah membahas berbagai teori jauh sebelum sains membahasnya itu akan mati kutu, akan gagu gak bisa ngomong kalau sudah bicara soal teori evolusi Dalam Quran manusia pertama itu Adam dibuat Allah dari tanah Dalam sains tidak ada manusia pertama Manusia ini kita, ini Homo sapiens Sebetulnya selain kita ini ada banyak lagi spesies manusia yang masuk dalam genus Homo Homo sapiens ini adalah hasil evolusi dari manusia spesies sebelumnya Ya Spesies yang pertama itu Homo habilis Nanti akan saya jelaskan detailnya Tentang tiadaan manusia pertama Dalam sains Jadi Tidak ada yang namanya Adam Dan Hawa Menurut sains itu gak ada Manusia adalah produk evolusi dari spesies sebelumnya Nah Pada saat berevolusi itu tidak ada misalnya dari spesies sebelum Homo sapiens Terus ada satu kemudian mencetum gak ada Jadi ada begitu banyak manusia dari spesies sebelumnya Yang berevolusi secara perlahan rame-rame aja menjadi Homo sapiens Bahkan tidak ada batas yang jelas antara Homo sebelumnya dengan Homo sapiens itu gak ada batas yang jelas Itu proses yang terjadi secara gradual Seperti anak Tumbuh dari anak-anak menjadi remaja Sampai dia dewasa Dimana batasnya yang mengatakan bahwa dia Dia sekarang bukan anak-anak lagi tapi sudah remaja Kemudian dari remaja itu dia tumbuh jadi orang dewasa Oh sampai inilah batasnya dia Tidak lagi remaja dia sudah dewasa Enggak Proses itu terjadi secara gradual Akhirnya tidak bisa ditarik batas yang tegas Oh ini Spesies ini Ini Homo sapiens itu gak bisa Tapi kembali lagi tadi Poin yang paling utamanya Sains tidak mengatakan manusia itu terbuat dari tanah Dan tidak ada manusia pertama Itu aja udah tegas Soal detail lainnya nanti akan saya jelaskan di video terpisah Dalam Islam Keyakinan bahwa manusia tercipta dari tanah disebutkan berulang kali dalam Al-Quran Mari kita lihat beberapa ayat yang relevan Dalam surat Al-Hijjar ayat 26 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering Yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk Begitu juga dalam surat surat ayat 71 sampai 72 Ingatlah ketika Tuhan memberfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya Dan telah meniupkan kepadanya rohku Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud Pada surat Taha ayat 55 Allah menjelaskan awal penciptaan hingga kematian manusia Itulah kami menciptakan kamu Dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu Dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain Pada surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 Allah menjelaskan lebih detail lagi Asal mula terciptanya manusia Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain Maka mahasucilah Allah pencipta yang paling baik Tanah mengandung banyak atom atau unsur metal maupun metaloid Unsur ini yang memang sebenarnya sangat dibutuhkan sebagai katalis dalam proses reaksi kimia maupun biokimia Tentunya hal ini bertujuan untuk membentuk molekul-molekul organik yang lebih kompleks Sebagai contohnya unsur tersebut adalah besi, tembaga, kobal, dan lain sebagainya Dengan tambahan unsur-unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen Maka unsur-unsur metal ataupun metaloid mampu menjadi katalis dalam proses reaksi biokimiawi Dalam membentuk molekul yang lebih kompleks Seperti ureum, asam amino, bahkan nukleotida Molekul ini dikenal sebagai molekul organik pendukung sebuah proses kehidupan Sedangkan dalam tradisi Kristen, Alkitab juga menyatakan bahwa manusia diciptakan dari debu tanah Pada kitab kejadian dikatakan Maka Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Dalam teologi Kristen, penciptaan manusia dari tanah sering diinterpretasikan sebagai bukti kuasa Dan kedaulatan Tuhan dalam menciptakan kehidupan dari materi yang sederhana Yahudi juga berbagi narasi yang sama mengenai penciptaan manusia dari tanah dalam kitab kejadian Tradisi Yahudi menekankan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan Memiliki hubungan erat dengan bumi yang melambangkan keberadaan yang rendah hati Dan ketergantungan pada sang pencipta Ayat-ayat ini memberikan gambaran bahwa manusia pertama yaitu Nabi Adam AS Diciptakan dari tanah liat yang kemudian diberikan bentuk dan ditiupkan roh oleh Allah SWT Para ulama seringkali menafsirkan ayat-ayat ini baik secara harfiah maupun simbolis Secara harfiah, teks-teks ini dipandang sebagai pernyataan literal tentang asal-usul manusia Secara simbolis, tanah melambangkan kerendahan hati dan asal mula manusia yang sederhana Sekarang, mari kita lihat dari perspektif sains Dari sudut pandang ilmiah, konsep bahwa manusia berasal dari unsur-unsur yang terdapat di tanah Dapat kita lihat dari studi biokimia dan teori evolusi Teori evolusi menjelaskan bahwa manusia modern atau homo sapiens Berevolusi dari nenek moyang primata melalui proses seleksi alam selama 7 juta tahun Proses ini melibatkan perubahan genetik dan adaptasi lingkungan Yang akhirnya menghasilkan spesies manusia seperti yang kita kenal sekarang ini Banyak orang salah memahami teori evolusi yang menganggap bahwa teori ini menyatakan bahwa manusia berasal dari monyet Ini adalah kesalahpahaman yang perlu diluruskan Teori evolusi tidak menyatakan bahwa manusia berasal dari monyet yang kita lihat hari ini Seperti simpanse ataupun gorilla Menurut teori evolusi, manusia dan monyet modern memiliki nenek moyang yang sama Artinya jutaan tahun lalu ada spesies primata yang menjadi nenek moyang bersama dari manusia dan juga monyet modern Dari spesies ini terjadi dua jalur evolusi yang terpisah Satu jalur menuju manusia modern dan jalur lainnya menuju berbagai spesies monyet dan kerai yang ada pada saat ini Pada buku On the Origin of Spesies yang terbit pada tahun 1859 karya Charles Darwin Fokus membahas hewan dan tumbuhan Darwin membahas teori evolusi sebagai hasil dari seleksi alam dan prinsip yang kuat dalam bertahan hidup Di buku itu, Darwin tidak mengatakan bahwa manusia berasal dari kera Narasi manusia berasal dari kera awalnya adalah karikatur satir di Inggris untuk menyindir Darwin Karikatur bergambar Darwin berbadan kera adalah buatan majalah satir The Hornet Karikatur buatan tahun 1871 ini sukses membuat orang sedunia percaya kalau Darwin mengatakan manusia berasal dari kera Karikatur itu menyindir buku Darwin yang kedua yaitu The Descon of Man yang terbit di awal tahun 1871 Dalam buku itu, Darwin membahas teori tentang tempat lahir dan keperbakalaan manusia Dia berteori bahwa nenek moyang manusia kemungkinan berasal dari Afrika Karena nenek moyang gorilla dan si panse juga berasal dari Afrika Bila memperhatikan redaksi tersebut, tidak ada kata-kata Darwin yang menyebutkan manusia berasal dari kera Ia hanya menyebutkan baik kera maupun manusia, masing-masing kemungkinan punya nenek moyang di Afrika Akan tetapi, karikatur yang dibuat oleh The Hornet malah membuat Darwin menjadi sosok yang paling disalahpahami di dunia Kita telah melihat dua perspektif yang berbeda Sekarang, mari kita lihat bagaimana kedua perspektif ini bisa saling melengkapi Para ulama dan teologi seringkali menafsirkan teks-teks tentang penciptaan manusia dari tanah secara simbolis maupun harfiah Secara simbolis, tanah melambangkan kerendahan hati dan asal mula manusia yang sederhana Serta ketergantungan pada Tuhan sebagai sang pencipta Dari sudut ilmiah, manusia memang terdiri dari unsur-unsur yang terdapat di bumi Menamun, proses penciptaan tersebut dijelaskan melalui teori evolusi dan proses biokimia Sense tidak mendukung pandangan harfiah bahwa manusia secara fisik diciptakan dari tanah Dalam cara yang dijelaskan oleh teks-teks religius Akan tetapi ada pemahaman bahwa unsur-unsur kimia yang membentuk tubuh manusia memang berasal dari alam Subhanallah, pernah terjadi teman-teman sekalian ribut antara dua kubu ini Kubu antara orang yang beriman, orang yang mempertahankan pendapat Darwin dari orang-orang ateis Kalau manusia dari Kera, dengan kubu orang Nasrani, bukan Muslim Orang Nasrani di Amerika yang mengaku ada Tuhan Allah Ribut ini sampai masuk pengadilan, karena ini hampir perang Dimasukkan di perang, hakimnya bingung bagaimana caranya memecahkan permasalahan ini Ini yang diperbutkan bukan materi tapi keyakinan Tapi hakimnya akhirnya dengan hikmah Allah yang mengucapkan kalimat membuka majlis sekaligus menudupnya Dia bilang, begini saja Yang mengaku turunan Kera ke sebelah kanan saya Maaf teman-teman sebelah kanan saya Ini cerita dulu Maka pada saat itu yang mengaku pun manusia dari Kera Tidak mau ke sebelah kanan hakim, tidak mau ngaku turunan Kera Katanya manusia dari Kera, turunan Kera silahkan ke sebelah kanan Kalau orang beriman tahu mereka dari Adam, Adam dari tanah Hawa diciptakan dari turunan rusuknya Adam, selesai Al-Baqarah menjelaskan masalah itu, banyak hadis menjelaskan masalah itu Tapi ini orang tidak beriman begitu Baik teman-teman sekalian Darwin ini, dia selalu kalau menemukan satu hewan Dia selalu mencari dari mana asalnya sebelum muridnya tanya Ada satu tulisan di bukunya dan sampai dia meninggal, dia tidak hapus itu Dan ini diangkat oleh para ilmuwan muslim sebagai pembantahan terhadap pemahaman ateis Dia mengatakan, saya pernah satu waktu, saya terus muak, dia bilang Saya terus muak, benci, kalau mengingat buru merak Jadi ternyata di depannya dia, dia pernah mau mengajar, ada buru merak lewat di jalan Tidak ngapa-ngapain buru merak ini, cuma menghadap ke dia saja Ke Darwin, tidak nyerang tidak apa, kepakin ekor sama sayapnya, keluar warna-warni Kita tahu buru merak warna-warni kan, luar biasa Maka dia, Darwin ini bingung, ini mau dibilang apa nih? Mau dibilang burung, tidak terbang Mau dibilang hewan darat, bersayap Mau dicari hewan laut yang mirip, tidak ada Yang mana mirip sama buru merak ini? Dia selalu gitu Maka dia sampai meninggal, dia mengucapkan kalimat begini teman-teman sekalian Dan ini di bukunya ada Para ilmuwan muslim mengangkat kedangkalan orang ateis seperti ini Dia bilang, saya terus muak pada saat mengingat buru merak yang menghadang jalan saya Karena saya tidak tahu dari mana asalnya Artinya Darwin, seorang ilmuwan yang dianggap tokoh oleh para orang ateis Meninggal tidak tahu dari mana buru merak Bayangin bodohnya gitu Kita buru merak kah ayam kah semuanya yang di langit dan di bumi kelihatan Dari kata adalah Allah yang menciptakan La ilaha illallah Selesai kesimpulannya Simple sekali kalimat ini gitu kan Rahasia sesungguhnya penciptaan manusia dari tanah Tempat kematian ke tanah, sujud pun ke tanah Sesungguhnya memang Allah lah yang maha tahu Tetapi dari ayat-ayatnya dapat kita ketahui Bahwa manusia punya watak untuk menyemukan diri yang luar biasa Semua menjadi bahan kesombongan Semua karena harta keturunan Pangkat jabatan Dan sering berlaku zolim ataupun melambaui batas Jika kebaikan yang diperolehnya Manusia sangat bakil Dan jika keburukan yang didapatnya Manusia selalu berkeluh kesah Tabiat kesombongan dan keangkuhan manusia Telah ada sejak ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menawarkan kepada semua makhluk yang ada Untuk memegang amanah menjalankan syariat Namun tidak ada satupun yang sanggup memegang amanah ini Kecuali manusia Bumi, langit maupun gunung-gunung Semua tak sanggup mengembang amanah ini Sebagai firman Allah dalam surah Al-Azhab ayat 72 Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit Bumi dan gunung-gunung Maka semua enggan untuk memikul amanah itu Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya Dan dipikulah amanah itu oleh manusia Sesungguhnya Manusia itu zolim dan amat bodoh Potensi kesombongan yang bernaung di dalam diri manusia tersebut Sejalan dengan hakikat diri manusia yang tercipta dari tanah Perintah untuk bersujud ke tanah Dan jika mati dikembalikan ke tanah Agar manusia senantiasa sadar Dia tercipta dari tanah Dan saripati tanah yang hina Dengan begitu Potensi tersebut tidak berkembang menjadi-jadi Itu juga belum cukup Untuk menyelamatkan manusia dari sikap kesombongannya Kecuali senantiasa memohon perlindungan Dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya Dibalik potensi kesombongan Keangkuhan manusia tersebut Manusia adalah makhluk paling mulia Dengan kesempurnaan akal dan kalbu Serta fitrah kesucian Yang mampu mengakomodir Dan mengantisipasi semua gejolak Dan amarah nafsu Yang dapat mengangkatnya Mencapai derajat mulia Dari semua makhluk ciptaan Allah Para rasul Anbiya dan waliullah Orang-orang beriman Yang soleh dan syuhada Adalah manusia pilihan yang mengalahkan Kemuliaan makhluk Allah yang lainnya Nabi Muhammad SAW Sebagai manusia telah mendapatkan Posisi puncak sebagai kekasih Allah Bukannya malaikat Yang tugasnya hanya beribadah kepada Allah Yang menjadi kekasihnya Jadi Keyakinan bahwa manusia tercipta dari tanah Terutama berasal dari tradisi religius Dan tektek suci agama-agama besar di dunia Interpretasi ini Bisa bersifat harfiah Ataupun simbolis Tergantung pada perspektif teologis yang dianud Dari sudut pandang ilmiah Manusia terdiri dari unsur-unsur yang terdapat di bumi Yang dijelaskan melalui proses biokimia dan evolusi Kedua perspektif ini memberikan pandangan yang kaya Dan beragam tentang asal-usul manusia Sekarang kembali lagi kepada diri kita masing-masing Mana yang lebih kita percayai Dari mana sebenarnya kita berasal Dan dari apa kita diciptakan Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Untuk konten menarik lainnya Silahkan tinggalkan tanggapan Anda Mengenai video ini di kolom komentar Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!